Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat berjumpa kembali di channel Guru Curcol Sobat Youtube semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan rezekinya dan senantiasa diberikan kesehatan Sobat Youtube semua Sobat Youtube semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi Cara mengambil atau mencairkan dana bantuan sosial KIP tahun 2021 di sekolah Nah seperti apa informasinya Sobat Youtube semua? Mari kita simak videonya dan tidak perlu di skip-skip ya videonya Sobat Youtube, pencairan dana Kartu Indonesia Pintar atau KIP Selalu ditunggu-tunggu oleh para keluarga penerima manfaat Atau KPM PKH dan BPNT Nah pada tahun 2021 ini, pemerintah Akan mencairkan dana bantuan sosial KIP untuk 18 juta siswa Baik dari tingkat SD, SMP, bahkan sampai SMA atau SMK Wah banyak sekali ya Min, penerima manfaatnya Sobat Youtube perlu diketahui Sobat Youtube perlu diketahui bahwa pencairan dana Kartu Indonesia Pintar atau KIP Tidak hanya bisa dilakukan di bank penyalur saja seperti bank BRI atau BNI Tetapi Sobat Youtube juga bisa mencairkan dana KIP tersebut di sekolah Atau Sobat Youtube bisa mengambilnya di sekolah di mana anak-anak Sobat Youtube bersekolah Baik Sobat Youtube, sebelum kita lanjutkan Saya mohon bantuan Sobat Youtube untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe Dan berikan jempol like-nya dan di-share di media sosial lainnya Bagi yang memerlukan informasi ini Baik Sobat Youtube, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya Pada dasarnya pengambilan dana bantuan KIP bisa dilakukan dengan cara pengambilan langsung Oleh penerima bantuan yaitu dengan cara kita datang ke kantor bank penyalur Dengan membawa salah satu tanda bukti atau identitas pengenal seperti kartu pelajar Atau kartu tanda penduduk atau kartu keluarga Dan surat keterangan dari kepala desa atau lurah Dan KIP ATM beserta buku tabungan Atau kita bisa ke ATM bank penyalur tersebut Dengan membawa PIN ATM dan juga kartu Indonesia pintarnya Nah Sobat Youtube, selain dengan cara tadi Kita juga bisa mengambil dana KIP kita di sekolah Caranya kita tinggal mengambil dana KIP tersebut Pada guru atau wali kelas siswa tersebut Sobat Youtube, pengambilan dana KIP di sekolah ini sangat berguna sekali loh Untuk daerah-daerah yang masih berada di dalam pedesaan Dimana bank penyalur seperti BRI atau BNI masih sulit ditemui Tetapi Sobat Youtube, sekolah yang berada di wilayah perkotaan Juga bisa menerapkan pencairan kolektif ini Yaitu dana KIP-nya cukup diambil di sekolahnya saja Jadi guys, untuk pengambilan dana KIP di sekolah ini syaratnya Sekolah terlebih dahulu mengadakan perjanjian dengan bank penyalur Untuk melakukan pengambilan secara kolektif Nah berikut ini yang perlu dilakukan sekolah Agar bisa mencairkan dana KIP siswanya secara kolektif Yang pertama, kepala sekolah atau bendahara sekolah atau guru Datang ke bank penyalur dengan membawa dokumen pendukung Seperti berikut ini Yang pertama, surat kuasa perorangan atau kolektif Dari penerima bantuan yang bersangkutan di atas materai Yang kedua, surat bertanggung jawaban mutlak atau SPTJM Yang ketiga, sekolah perlu membawa surat keterangan kepala sekolah Dan yang keempat, membawa fotokopi KTP penerima kuasa dan menunjukkan aslinya Yang kelima, sekolah membawa fotokopi SK pengangkatan kepala sekolah Atau bendahara sekolah atau guru yang masih berlaku Dan yang keenam, membawa buku tabungan penerima bantuan yang diambil secara kolektif Nah seperti itu ya sobat youtube Nah kemudian sobat youtube Dana bantuan sosial PIP yang sudah dicairkan secara kolektif oleh sekolah Harus segera diberikan kepada peserta didik atau siswa yang bersangkutan Dengan dibuktikan tanda terima atau kuitansi Yang ditanda tangani oleh penerima dana Baik itu penerimanya orang tua atau siswa tersebut Nah hal lainnya yang perlu diperhatikan sobat youtube Penerikan dana PIP oleh peserta didik baik langsung maupun secara kolektif Harus dilakukan dengan kondisi sebagai berikut Yaitu tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun Yang kedua, tidak dikenakan biaya administrasi perbankan Jadi tidak boleh ada potongan dalam bentuk apapun ya sobat youtube Baik itu dipotong oleh sekolah maupun oleh bank Itu tidak boleh ya sobat youtube Baik sobat youtube, demikian informasi dari saya Mengenai pencairan kartu Indonesia Pintar Terima kasih atas perhatian sobat youtube Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian sobat